Intro Hai everyone, welcome to UBI Entertainment Seperti yang kita tahu, drama Korea banyak yang memiliki jalan cerita yang menarik Di video-video kami sebelumnya, kami telah membahas bahwa banyak drama-drama Korea yang merupakan hasil adaptasi Baik itu adaptasi manga, webtoon, serial TV barat, dan lain-lain Maka kali ini yang akan kita bahas adalah Enam drama Korea yang diadaptasi dari drama Jepang yang harus kamu tonton Namun sebelum kita mulai, pastikan dulu kamu sudah subscribe channel UBI Entertainment ini Mari sama-sama kita bangun dan kembangkan channel kesayangan kita ini Enam My Wife is Having an Ever This Way Diadaptasi dari drama Jepang dengan judul yang sama Dan tayang di tahun 2007 lalu Bercerita tentang Hyun Woo yang yakin bahwa sang istri yang dinikahinya selama 8 tahun terakhir selingkuh Hyun Woo yang terlalu malu untuk meminta saran pada keluarga dan temannya Akhirnya memutuskan untuk bertanya pada orang-orang asing di media sosial Akan opini mereka tentang apa yang harus dilakukannya untuk menyelamatkan pernikahannya Lima Mother mengisahkan seorang guru SD yang menyadari bahwa salah satu muridnya telah mengalami tindakan kekerasan oleh ibunya sendiri Pada akhirnya guru tersebut memutuskan untuk menjadi ibu pengganti dari anak tersebut Untuk memberikan masa depan yang lebih baik kepadanya Drama ini diadaptasi dari drama Jepang berjudul Mother yang tayang pada tahun 2010 lalu Empat, Time Slate Dr. Jin Drama yang diadaptasi dari manga dan drama Jepang berjudul Jin yang rilis pada 2009 ini Bercerita tentang seorang ahli bedah sarap brilian Yang melakukan perjalanan waktu dan dia kembali ke tahun 1860 Dibintangi oleh Song Song Hun dan Park Min Young Tiga, City Hunter Diadaptasi dari manga dan drama Jepang dengan judul yang sama Mengisahkan Lee Yeon Sung yang diperankan oleh Lee Min Ho Yang bekerja di Blue House sebagai elit TI ahli mesin Di Blue House, Yeon Sung bertemu dengan Kim Nana Yang diperankan oleh Park Min Young Yang bekerja sebagai pengawal di sana Karena sering bertemu mereka pun saling jatuh cinta Meskipun Yeon Sung diperingatkan untuk tidak jatuh cinta Apalagi sampai berpacaran Sebab rencana rumit untuk membalas dendam adalah misinya Dua, God of Study Menceritakan tentang Kang Suk Ho Seorang pengacara yang mengambil pekerjaan di sebuah sekolah yang akan ditutup Setelah ia melihat sekolah yang amburadul Murid yang acak-acakan Dan tingkat kelulusan yang tidak berprestasi Ia termotivasi untuk membuat sebuah kelar Yang menjanjikan kelulusannya akan masuk pergeluan tinggi di Korea Selatan Drama ini diadaptasi dari manga dan drama Berjudul Dragon Sakura 1. Dead Winter The Wine Blows Drama yang diperankan oleh Joo In Sung dan Song Hye Kyo ini Meraih rating yang cukup tinggi Serta sukses menguras banyak air mata penonton Bercerita tentang seorang lelaki miskin Yang ingin merebut harta wanita kaya dan buta yang ditemuinya di panti asuhan Tapi kemudian niat buruk tersebut berubah menjadi cinta Drama ini diadaptasi dari drama Jepang tahun 2002 Berjudul Ainante Irene no Yatsu Nah itulah tadi 6 drama Korea yang diadaptasi dari drama Jepang yang harus kamu tonton Semoga bisa menjadi referensi untuk drama yang akan kamu tonton selanjutnya Jika ada yang mau menambahkan silahkan tulis di kolom komentar Like, Share, and Subscribe IWI Entertainment Kamsah Hamnida Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!